Cerita klasik Tiongkok 5 Cikung menolong anak berbakti. Pau Hian Hei merupakan pemuda terpelajar, mendalami ilmu pengobatan. Dia amat berbakti pada ibunya yang telah lanjut usia. Hari itu Pau Bo, seng ibu, tampak gelisah. Apa yang menyebabkan ibu gelisah, tanya Hian Hei ketika melihat sikap ibunya. Nio ingin makan buah wai, sahut seng ibu. Nanti saya belikan, kata Hian Hei segera. Tapi untuk membeli buah itu harus ke kota Hang Lim, jauh dari sini, ucap Pau Bo. Tak jadi soal Nio, saya segera ke sana. Hati-hati kau di jalan, cepatlah kembali, pesan nyonya Pau. Saya pergi dulu Nio, Hian Hei pamit. Maka berangkatlah Hian Hei ke kota Hang Lim. Bertepatan dengan itu, di angkasa tengah melayang. Layang siluman ke labang, yang sempat melihat Hian Hei dan timbul hasrat untuk memangsanya. Kalau saja aku memangsa anak berbakti ini, kesaktianku akan bertambah berlipat ganda, kata Hati Seng Siluman. Ya Oko Ai, Siluman, itu segera merubah bentuknya menjadi seorang gadis cantik. Pau Hian Hei tak menyadari kalau dirinya sedang diintai bahaya. Selang sesaat, dia melihat seorang gadis yang sedang menangis di tepi jalan. Hian Hei kasihan menyaksikan keadaan gadis itu, menghampirinya seraya bertanya, apa yang membuat Nona sesedih ini? Ibu saya sakit parah, sahut si gadis dengan diselingi sedu sedannya. Sebaiknya Nona segera memanggil tabib, Hian Hei menyarankan. Saya tak punya uang, si gadis menerangkan. Saya mempelajari ilmu pengobatan, ajaklah saya ke rumahmu, mungkin dapat saya bantu. Terima kasih Kong Cu, gadis itu menyojah Hian Hei. Rumah saya tak jauh dari sini mari Kong Cu. Hian Hei mengikuti. Tak berselang lama, tibalah mereka di muka rumah-roat rumah saya, gadis itu menyilakan Hian Hei masuk. Di mana Ibu Nona, tanya Hian Hei setelah berat di dalam rumah. Ada di kamar, silakan Kong Cu masuk, gadis itu menuding sebuah bilik. Pau Hian Hei masuk ke bilik tersebut. Namun kenyataannya hanya terdapat sebuah dipan di situ, sama sekali tak tampak ibu si gadis. Mendadak bilik itu telah berubah menjadi ruang batu, tak ada jendela, hanya terdapat beberapa lubang angin di atasnya. Hian Hei amat terkejut atas perubahan yang mendadak tersebut. Aneh, kenapa mendadak berubah? Gumam Hian Hei, segera memanggil-manggil si gadis, Nona, lepaskan saya. Ha, ha, tiba-tiba gadis itu muncul di hadapan Hian Hei, dalam sekejap dirinya telah berubah kembali ke bentuk laki-laki tinggi besar. Penang Pao Shiu Chai, kata siluman itu, aku baru akan memangsamu lusa, bertepatan dengan hari ulang tahunku. Ingin memangsaku, Hian Hei kaget campur takut. Ha, ha, ha. Koma siluman itu lenyap dari hadapan si pemuda. Pao Bo amat cemas ketika sampai larut malam anaknya belum juga kembali. Dia mulai mencari anaknya sambil memanggil-manggil namanya. Biarpun telah cukup jauh Pao Bo berjalan, tapi tak juga berhasil menemukan anaknya, yang membuatnya jadi sangat sedih. Selang sesaat tibalah dia di tepi laut. Pao Bo berdiri di atas batu karang, mengawasi sekitarnya, gelap pekat. Tanpa Hei Ji Yee, lebih baik aku mati saja, kata hati Pao Bo. Dia menceburkan diri ke laut dan tubuhnya langsung tenggelam. Kala itu Cikung yang sedang berkelana, lewat di dekat tempat itu, mendadak merasa tak enak perasaannya. Dia lantas menggunakan kesaktiannya, untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Kiranya ada nenek yang menceburkan diri ke laut, gumamnya kemudian, dia seorang nenek yang baik hati dan taat menjalankan ibadah, harus kutolong dia. Cikung segera berlari-lari ke muka, begitu tiba di tepi pantai, langsung mengembangkan kesaktiannya. Tiba-tiba terlihat tubuh Pao Bo terangkat dari dalam laut, lalu melayang ke angkasa dan terus melayang masuk ke dalam rumahnya, jatuh perlahan-lahan di atas pembaringannya. Tak lama, Pao Bo siuman dari pingsannya. Oh, kenapa aku tidak mati dan bisa berada di rumah kembali, gumamnya. Mendadak Cikung muncul di hadapannya. Siapa kau? Tanya si nenek. Saya Cikung. Sebelumnya nenek itu memang pernah mendengar nama Cikung. Girang hatinya dapat bertemu Seng Hokut, Buddha hidup. Dapatkah Hokut memberitahukan di mana anak saya? Tanyanya. Anakmu ditangkap siluman. Tolonglah anak saya, Ohut, Pao Bo memohon. Baik, akanku tolong dialusa, Cikung menyanggupi. Lalu pamit. Lesu sedih sikap Pao Hian Hei yang dikurung di ruang batu. Entah telah berselang berapa lama, sampai tiba-tiba dia mendengar suara seseorang kenapa sedih nak. Siapa kau? Tanya Hian Hei seraya berpaling keasal suara, tak terlihat siapapun di situ. Aku, kembali terdengar suara itu. Hian Hei keheranan mendengar suara tanpa wujud. Tak lama Cikung memperlihatkan dirinya. Siapa kau? Orang atau siluman, Hian Hei membelalakan matanya. Aku adalah padri pengelana, Cikung nyengir menyaksikan keadaan si pemuda. Bila kau ingin minta dermat, mintalah di tempat lain, kata Hian Hei. Kedatanganku bukan ingin minta dermat, tapi untuk menolongmu. Cikung menerangkan. Tolonglah saya Taisu, Hian Hei menyaja. Sekarang belum waktunya, kata Cikung, akanku bebaskan kau besok. Selesai berkata, Cikung sirna dari pandangan Hian Hei. Rupanya belum waktunya aku mati, agak terhibur juga hati Hian Hei mendengar janji Cikung. Keesokan harinya, Seng siluman membuka pintu kamar tahanan, lekas keluar pawah Hian Hei. Hian Hei menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Jangan harap kau bisa kabur, siluman itu menuding. Hian Hei. Dan ujung jari telunjuknya memancarkan sinar, yang mililit tubuh Hian Hei, hingga tak dapat bergerak. Tolonglah lepaskan saya, Hian Hei memohon. Tidak bisa. Aku ingin memangsamu untuk lebihmi. Ningkatkan kesaktianku, Seng Yeo Koi mengeluarkan pisau, bermaksud menusuk dada pemuda itu. Tunggu, tiba-tiba Cikung muncul di hadapan mereka. Apa maksudmu? Tanya Seng siluman. Bebaskan dia. Dengan begitu akan mengurangi dosamu, kata Cikung. Enak benar bicaramu, kata Seng Yeo Koi dengan sikap menantang, sebaiknya jangan kau campuri urusanku. Tidak bisa. Aku takkan membiarkan seorang anak yang berbakti dimangsa oleh siluman sepertimu. Kau kira aku takut, Seng siluman menuding Cikung, lihat kesaktianku. Dan ujung telunjuknya mengeluarkan sinar, disusul dengan munculnya Toa Kim Chi, keping emas besar, yang menyerang diri si padri sakti. Cikung segera mengebut Toa Kim Chi dengan kipas bututnya seraya berseru, hancur. Seketika keping emas itu hancur lebur. Nernun Yeo Koi itu ternyata cukup sakti, segera melepaskan untayan tasbih. Benda itu meluncur ke diri Cikung seraya memancarkan sinar yang cukup menyilaukan. Oh, Cikung berseru kaget. Ha, 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 Seng siluman tertawa besar. Cikung seakan tak dapat melawan kesaktian lawannya. Dalam keadaan kritis, tiba-tiba di depan Cikung muncul Nekim Shin Chi yang liong loohan, arhat penal klub naga yang bertubili emas, yang melawan kesaktian siluman tersebut. Dari tubuh loohan itu memancarkan sinar keemasan, yang menghancurkan untayan tasbih. Bersamaan lenyap pula tubuh loohan tersebut. Ha, ha, mana lagi kesaktianmu, Cikung yang tertawa sekarang. Seng siluman berusaha melarikan diri dengan merubah bentuk dirinya jadi kupu-kupu. Jangan harap kau dapat kabur, Cikung menimpukan topinya. Seng Yaoko Ai berusaha mempercepat larinya. Namun topi Cikung terus mengejarnya dengan memancarkan sinar keemasan. Tak lama kemudian sinar itu telah berhasil mengurung diri Seng siluman dan Yaoko Ai itu pun kembali ke bentuk aslinya, seekor kelabang. Setelah berhasil membasmi siluman kelabang, topi Cikung kembali ke pemiliknya. Cikung menghampiri Hian Hei, bila saja kau bukan anak yang berbakti terhadap orang tua, takkan sudi aku menolongmu. Terima kasih Taisu, Hian Hei menyoda Cikung. Cikung mengantar Hian Hei pulang. Girang benar hati Pao Bo melihat anaknya kembali, terima kasih atas pertolongan Ho Kaut. Sudah menjadi kewajiban umat Buddha untuk saling bantu. Cikung berpamitan, melanjutkan misinya menolong orang yang sedang mengalami kesulitan.